Sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil laut, tradisi saderanan nelayan Kota Pekalongan tahun ini kembali digelar setelah ditiadakan tahun 2020 kemarin. Namun karena masih dalam pandemi COVID-19, saderanan digelar secara sederhana di Dermaga Pelabungan Kota Pekalongan, Senin 15 November. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junet ikut melarung sajen dari atas perahu bersama para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Pekalongan. Menurutnya sedekah laut ini merupakan tradisi yang perlu dilestarikan, karena pada prinsipnya sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur tidak ada maksud dan tujuan lain, musyrik ataupun sirik. Namun sebagai bentuk rasa syukur dan juga sebagai penyemangat bagi para nelayan untuk melaut. A.A. berharap dengan adanya tradisi saderanan ini menjadi tonggak semangat kebangkitan sektor perikanan di Kota Pekalongan, termasuk akan dibangunnya pelabuhan onshore. Ini mudah-mudahanlah dengan kita saling menghormati ini, keberkahan para nelayan, terutama PR kita mengembalikan ekonomi di sektor perikanan di Kota Pekalongan, mudah-mudahan berjalan lancar termasuk pembangunan-pembangunan pelabuhan onshore, B.A. berjalan, mudah-mudahan kita sudah komunikasi sampai ke Kementerian KKP, ya mudah-mudahan lah ini menjadi mewal tonggak semangat, semangat dari teman-teman ini untuk mencarina di sektor perikanan. Sementara itu Ketua HNSI Kota Pekalongan, Imam Menuh mengatakan tradisi saderanan yang dilakukan di Kota Pekalongan ini dilaksanakan dengan melarung. Ia bersyukur bahwa saat ini masih aman untuk menangkap ikan di laut, meskipun sekarang Kota Pekalongan sering mendung dan kadang hujan, tetapi masih mendukung untuk melaut. Harapannya kita mengutapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa kami nelayan menangkap ikan di laut selama satu tahun ini berkah dan membawa rejeki yang banyak, maka kita kembalilah kepada Allah SWT untuk mengutapkan syukur Alhamdulillah dengan mendapatkan rejeki yang berlimpah. Terima kasih telah menonton!